assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi bersama saya disini oke dalam kesempatan kali ini kita akan menerapi ya armada terbaru dari Mas Angga Saputra dan juga Pak Farid Madiawan nah disini sudah ada ya armada terbaru dari Rosalia Indah ini bus Ultra High Deck dengan menggunakan sasis Volvo B11 R teman-teman nah mode ini adalah mungkin bersifat bonus ya jadi teman-teman itu bisa mendapatkannya setelah teman-teman itu membeli mod UHD ya dan mode ini di share di grup pembelian UHD ini itu ada beberapa unit ya ada dua unit yakni unit yang velg Adiputra dan juga velg yang aluminium kalau nggak salah F4 tech kalau misalnya terus untuk liverynya ini sudah ini ya sudah ada di sana jadi teman itu enggak usah bingung lagi untuk mencari liverynya karena sudah disediakan ya terus teman-teman itu bagi yang sudah memiliki armada mungkin teman-teman itu belinya mercy terus di update-an itu teman-teman pilih yang Scania yang SDC Ano itu terus teman-teman ini dapat Volvo gitu ya jadi lengkap siapa tahu ada yang begitu gitu ya kalau saya sendiri itu awalnya saya beli yang Volvo terus saya update-an pilih yang Scania yang SDC Ano kemarin terus disini ada update-an bonus ya bonus Rosalia Indah 2 unit jadi sudah 4 unit ya yang sudah kita dapatkan dan bagi teman-teman yang ingin berminat ya itu bisa langsung menghubungi dari admin Pak Farid Matiwan dan Mas Angka Butro nanti biar bisa langsungnya ya diproses gitu untuk orderan teman-teman oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke teman-teman untuk varian dari Rosalia Indah ini itu terletak di bagian ini ya di bagian selendang samping itu menggunakan selendang model yang lama ini selendang Cetra Jatus 3 ya tetapi untuk di bagian topi disini menggunakan topi yang facelift jadi seperti itu untuk perbedaannya terus untuk yang belakang kayaknya ini sama ya standar pada umumnya ya pokoknya cuma itu aja ya yang berbeda terus untuk seatnya ini kayaknya masih sama tuh bisa teman-teman lihat ya terus yang lainnya juga sama sekarang kita cek ya untuk modnya ini pertama kita lampu hazardnya sudah menyala dengan normal ya stand kanan lalu tak lupa untuk stand kiri teman-teman dan ini lampu dekat dan lampu jauhnya seperti ini keren ya terus apalagi ya oh ya bukan pintu bukaan pintunya standar ya seperti yang SD Jano kemarin terus wipernya kita cek oh ini wipernya di bagian bawah ya seperti jauh berdekar tuh ini kelihatan nggak pokoknya ini yang bergerak gitu ya tuh keren terus kita gebar geser ke bagian belakang contoh bagian belakang ini teksturnya kayaknya agak baru ya sebentar ini tuh kayaknya teksturnya ini baru ternyata ya ini baru kayaknya ini kayaknya ini ya ada yang berbeda gitu untuk lampu teksturnya ini kalau biasanya kan kayak agak gimana gitu ya untuk tekstur nyalanya sama sih tapi kok kayak ada yang berbeda gitu ya teman-teman tapi kalau apa ya lampu jet bus 3 ini yang 3D yang ini kayaknya gambar ya ini teksturnya bukan yang 3D ya itu kurang tahu juga sih tapi ini menurut saya kayak gambar atau apa ya yang tahu bisa komen ya ini gambar apa 3D ya kalau dari bagian depan ini kan 3D kayaknya tuh kayak ada ini ya teksturnya gitu ya teman-teman nah kayak ada teksturnya terus untuk dalamnya seperti itu pastinya sangat detail ya karena ini adalah mode shell walaupun bonus tetapi detail gitu untuk animasinya langsung aja kita coba yang pertama adalah suspensi yang kedua adalah bukaan bukaan bagasi dan juga ini kap mesin dan animasi ketiga adalah vexedo atau bayangan palsu ya dan sekarang kita cek untuk bagian interior nah untuk interiornya seperti ini ini kita akan naikkan dulu ya ini full carbon ya tuh carbon ini kalau yang skanya kemarin itu carbon apa ini ya kayaknya ini yang skanya wood panel ya tapi kini memakai carbon tuh jadi terlihat sangat elektan gitu ya keren ya terus untuk pandangan dari driver itu pas ya kalau biasanya kan ada kayak jendolan gitu ini jendolanya pas gitu loh ya untuk pandangannya juga enak walaupun ini juga ada jendolanya tetapi ini agak dimajuin untuk view drivernya jadi enggak kehalang gitu ya tuh ini view nya malah seperti double decker ini jadi enak banget untuk pandangannya yuk kita coba untuk test drive sebentar lamu interiornya seperti ini ya biru seperti stage ano kemarin untuk tarikannya sendiri ini standar standar ya dan kita berhenti disini aja kapan-kapan kita akan gunakan untuk perjalanan ya temen temen oke mungkin cukup sekian review tentang update bonus mode dari Mas Aga Saputra dan juga Pak Farid bila ada kekurangan atau salah kata saya mau noaf akhir kata saya terima kasih dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit mania